Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Kita akan mencoba mencari KPK dari 12 dan 16 ya Kita langsung saja Kalian harus terlebih dahulu paham apa yang dimaksud dengan bilang prima Bilang prima itu apa sih? Bilang prima adalah bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilang prima adalah bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilang prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya Kita akan mencari faktorisasi prima dari 12 dan 16 terlebih dahulu menggunakan ponfaktor Caranya bagaimana? Silahkan diperhatikan 12 Kita harus membagi 12 menggunakan bilang prima mulai dari yang terkecil 2 apabila sudah tidak bisa kita menggunakan yang lebih besar 12 dapat kita bagi 2 karena bilangan genap pasti dapat dibagi 2 Hasilnya 6 6 dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 3 3 merupakan salah satu bilang prima ketika sudah menghasilkan bilang prima Maka ponfaktor kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan ke bilangan 16 Faktorisasi prima dari 12 Kita lihat dari ponfaktor 2 dikali 2 dikali 3 Faktorisasi prima dari 16 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 Ini kita ubah menjadi perpangkatan Berapa? 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 6 16 dikali 3 3 kali 6 18 8 kita tulis 1 kita simpan 3 dikali 1 3 3 tambah 1 4 48 Sehingga hasil dari KPK Dari 12 dan 16 adalah 48 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh